Kobaran api dan kepulan asap membumbung tinggi di galangan kapal PT Shipyard Utama di Komplek Pelabuhan Tegal, Jawa Tengah. 15 kapal motor penangkap ikan yang tengah menunggu perbaikan dan antre pengisian bahan bakar ludes terbakar. 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas juga mengamankan sekitar lokasi kebakaran karena lokasinya yang berdekatan dengan permukiman padat penduduk. Kondisi dua pelabuhan kita saat ini kita mulai penuh dengan kapal-apal cantrang yang mau mengurus perizinan baru. Polisi tengah menyelidiki penyebab kebakaran kapal. Polres Tegal juga menunggu tim lapor. Akibat kebakaran belasan kapal, kerugian ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, Ainews melaporkan. Bedung sekolah SMA 96 di Cengkareng, Jakarta, roboh empat pekerja tertimbun beruruntuhan. Jenderal Andika Perkasa resmi menjabat Panglima TNI usai di lantik Presiden Joko Widodo. Ratusan buruh menuntut kenaikan upah minimum Kabupaten Kota tahun 2022 sebesar 16 persen. Halo, selamat malam pemirsa. Eksekusi pengosongan ruko di Pasar Baru Jakarta diwarnai ricuh. Penghuni menolak pengosongan karena orang tuanya terbaring sakit. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah Ainews Malam selengkapnya. Seorang wanita penghuni ruko di Pasar Baru Jakarta Pusat ini berteriak sekeras-kerasnya di hadapan petugas. Saat ruko yang ditempatinya akan dieksekusi paksa oleh jurusita pengadilan negeri Jakarta Pusat. Ia menolak rukunya dikosongkan karena orang tuanya terbaring sakit. Tak cukup meluapkan emosinya, wanita ini meminta petugas untuk pergi sambil mengancam. Itu adalah kekara si yang menyewa. Dulu itu yang menyewa si Tan Hekong memiliki tanah. Awalnya disewa kepada Sunato Wongso Yungo. Dia menyewa rumah ini, terus dihibahkan kepada si Mitida ini. Hanya dihibahkan. Waktu kita dia mengecewakan bantahan. Bantahannya tahun 2013 sampai paham PK, bantahannya ditolak semuanya. Kami menolak eksekusi tersebut. Tentu diunjukkan dalam hukumnya. Pertama, pemilik rumah ini, orang yang penggunaan zaman ini adalah Tantok Bon. Bapak dari Arma Humu, Luan Bon Hyang Niu. Orang tua pengguna eksekusi di juga warga negara Belanda. Meski menuai penolakan dari penghuni, petugas jurusita pengadilan negeri Jakarta Pusat tetap melakukan pengosongan dengan mengeluarkan seluruh barang dari dalam rukum. Sementara orang tua dari penghuni yang terbaring sakit dibawa ke rumah sakit. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainyus melaporkan. Seorang perempuan Nasabah Bank ini protes saat petugas Sudin perhubungan hendak menderek mobilnya yang terparkir di Jalan Saman Hudi, Sawa Besar, Jakarta Pusat. Ia berdali terpaksa parkir di bahu jalan karena diarahkan oleh seorang petugas keamanan di lokasi ATM. Upaya protes tidak berhasil karena petugas tetap menderek mobil pengendara ini karena dinilai telah melanggar aturan. Raja digelar untuk menindak pengendaraan parkir sembarangan dan menjadi penyebab kemacetan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainyus melaporkan. Petugas pemadam kebakaran evakuasi empat pekerja yang sempat tertimbun reruntuhan bangunan gedung sekolah SMA 96 yang roboh di Cengkareng, Jakarta. Keempat pekerja selamat dan langsung dibawa ke RSUD Cengkareng untuk mendapatkan tindakan medis. Petugas pemadam kebakaran melakukan evakuasi para pekerja korban robohnya bangunan gedung SMA 96 Cengkareng, Jakarta Barat yang tengah dalam tahap renovasi. Sebanyak empat pekerja selamat setelah dievakuasi dari dalam reruntuhan material bangunan yang roboh. Proses renovasi total sekolah SMA 96 Cengkareng, Jakarta Barat ini sudah dilakukan sejak September 2021. Renovasi total ini dilakukan untuk mengubah SMA 96 menjadi sekolah bertaraf green building. Saat kejadian, para guru dan staf sekolah tidak ada di lokasi karena kegiatan belajar mengajar dipindahkan sementara ke SMK Negeri 73. Kalau siswa pindah itu dari bulan Mei ya pindahnya ke sana kan kebetulan saya baru dari September. Saya baru datang dari September. Bangunan dimulai dari? Dari September. Bangunan dimulai pengerjaan dari? 1 September. 1 September. 1 September. 1 September 2021. Sementara siswanya dipindahin di? Di SMK 73 dari bulan Mei. Dan itu sudah lama. Jadi tidak ada siswa di pasir? Tidak ada siswa, tidak ada guru. Pastikan tidak ada. Dalam peristiwa ini setidaknya 7 orang pekerja menjadi korban. Empat diantaranya sempat tertimbun berlentuhan material bangunan dan berhasil selamat. Sedangkan tiga lainnya hanya mengalami sok dan luka ringan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, ANYUS melaporkan. Airbah usai hujan deras melanda kawasan Gunung Bromo di Pasur Wanjawa Timur longsor terjadi di jalan raya menuju Gunung Bromo. Inilah airbah yang terjadi usai hujan deras melanda kawasan Gunung Bromo selama dua hari. Akibat terjangan airbah ini, jembatan rusak dan sejumlah kawasan di sekitar Gunung Bromo longsor. Usai kejadian, warga bekerja sama dengan TNI Pori bergotong royong membersihkan material longsor. Warga berharap jembatan yang rusak segera diperbaiki pemerintah setempat karena termasuk dalam infrastruktur vital. Sebelumnya selesai kemarin, longsor terjadi di jalan raya Gunung Bromo, tepatnya di desa Baledono, kecamatan Tosari, kebupaten Pasur Wan, Jawa Timur. Meski dengan panjang 30 meter dan lebar 3 meter, sementara ketinggian tebing 15 meter, jalan nyaris terisolasi. Bahkan asfal retak akibat kuatnya gerusan air. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, warga memperlakukan kontraflow untuk pengendara roda 2 dan 4. Tim Liputan Ainews melaporkan. Palangka Raya Kalimantan Tengah belum juga surut. Sebagian warga memilih untuk tetap bertahan. Petugas akhirnya harus mengevakuasi bayi berusia 3 bulan dan orang tuanya yang terjebak banjir. Petugas S.A.R. dari Satuan Bromo Polda, Kalimantan Tengah mendatangi sebuah rumah di jalan mendawai Palangka Raya untuk mengevakuasi bayi perempuan berusia 3 bulan bernama Pika. Bersama kedua orang tuanya, Adibah dan Lutfi, Pika terjebak di dalam rumah yang terendam banjir setinggi lebih dari 50 cm. Sudah sejak hari Minggu, keluarga muda ini tak bisa pergi dari rumah karena tidak ada perahu. Sementara warga di sekitarnya sudah mengungsi. Tim Sar kemudian mengevakuasi ketiganya. Selama setengah jam ketiganya naik perahu Tim Sar menuju ke jalan utama yang tidak kebanjiran. Keluarga ini tidak mengungsi ke tempat pengungsian yang telah disediakan pemerintah tetapi memilih untuk pergi ke rumah keluarganya yang tidak kebanjiran. Dari Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Adesata, Ainews melaporkan. Pemirsa artis Nirina Zubir menjadi korban mafia tanah dan menderita kerugian hingga 17 miliar rupiah. Informasi selengkapnya usai jeda. Terima kasih telah menonton!